Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian Taekwondo. Taekwondo adalah salah satu jenis cabang olahraga bela diri modern yang berasal dari negara Korea. Taekwondo ini berasal dari beberapa kata yaitu Taek yang memiliki arti kaki yang mengacukan dengan tendangan dan Kwon yang memiliki makna tangan atau dengan kata lain menghantam dan mempertahankan diri dengan menggunakan tangan. Dan yang terakhir Do yang memiliki arti cara mendisiplirkan diri. Dengan demikian makna dari Taekwondo ini merupakan olahraga penibela diri yang mengandalkan teknik kaki dan juga tangan kosong dalam menaklukkan lawannya. Bisa next, Kak? Selanjutnya ada sejarah Taekwondo. Berdasarkan catatan sejarah, olahraga bela diri Taekwondo ini sudah bertemak sejak tahun 37 Masahi, tempatnya pada masa pemerintahan dinasti Kogoroyo di Korea. Pada saat itu masyarakat sekitar menyebut olahraga bela diri Taekwondo ini dengan beberapa nama yang berbeda-beda mulai dari Taekwondo, Taeyong, dan Tsubak. Sejak saat itu juga Taekwondo sudah menjadi salah satu seni pertahanan bela diri yang digunakan oleh para kesatria dinasti Chonsun kuno, dinasti Korea dan kerajaan silap pada masa kejayaannya. Selain itu Taekwondo juga sering digunakan sebagai pertunjukan acara ritual yang dilakukan oleh negara Korea. Bisa next, Kak. Selanjutnya, selain itu pun Taekwondo mempunyai beberapa janji dalam bela diri. Di sini Taekwondo memiliki lima janji. Yang pertama, janji Taekwondo itu menjunjung tinggi nama bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia dengan berlainasnya Pancasila dan Undang-Undang Pancasila. Dasar 1945. Kedua, mentaati atas asar Taekwondo Indonesia. Yang ketiga, menghormati pelatih, pengurus, senior, dan juga sesama pemain Taekwondo dalam upaya mengembangkan Taekwondo di Indonesia. Yang keempat, senantiasa berlaku jujur serta bertanggung jawab sebagai upaya dalam menjadikan nama bangsa Taekwondo Indonesia. Dan yang terakhir, kita harus menjadi pembela kebenaran dan keadilan. Di dalam Taekwondo ini terdapat tiga dasar. Yang pertama, pomse. Pomse ini merupakan jurus-jurus yang ada di dalam Taekwondo. Sedangkan keempat, yaitu pemecahan-pemecahan benda keras. Seperti kita bisa memucapkan benda keras dari genteng atau kayu yang sudah diasah dengan halus. Yang ketiga, kirugi. Kiruginya adalah teknik materi yang menelajarkan tendang-tendangan, serangan, dan teknik pertahanan yang telah dipelajari pada sebelumnya di tahap pomse. Next card. Sabuk Taekwondo terdiri dari sebelas. Dan di dalam Sabuk Taekwondo ini, dia ada tahap-tahapnya. Yang pertama ada Sabuk Putih. Yang kedua, Sabuk Kuning. Ketiga, Sabuk Kuning Strip. Keempat, Sabuk Hijau. Kelima, Sabuk Hijau Strip. Kenam, Sabuk Biru. Setujuh, Sabuk Biru Strip. Delapan, Sabuk Merah. Sembilan, Sabuk Merah Strip. Satu, Sepuluh, Sabuk Merah Strip. Dua, dan terakhir, Sabuk Hitam. Dan kebetulan, saya di sini sudah melampui Sabuk Merah Strip 2. Tinggal menjadi Sabuk Hitam. Di sini, saya ada beberapa bukti penghargaan. Bisa kakak-kakak lihat sendiri. Di sini kemarin saya mengikuti, ini online ya kakak, karena 2022 kemarin masih COVID. Jadi, mengikuti online. Di sini ada yang dari Scotland Worldwide, open online, pomse and speed teaching. Jadi, di sini saya ikut yang speed teaching ya kak. Karena kalau yang kayak kirurgi yang berantem-berantem itu kan tidak bisa karena COVID. Jadi, kan ini kan melewati video. Jadi, dia ngambilnya kayak pomse gitu kak. Nanti di akhir saya tunjukin, dia suruh kakak yang moderatornya kak. Di sini saya juara dua kak. Dan ada selanjutnya. Di sini 2018. Di sini ini online kak. Eh, online offline. Karena belum ada COVID. Jadi, di sini saya dapat juara dua. Dua kali babak pertandingan. Dan itu saya pertama menang. Yang keduanya saya kalah melawan Sabuk Merah Strip. Dua juga. Dan kalah beberapa poin saja. Di sini yang mengadakan yaitu Dekik Indonesia. Di Jakarta kak. Tahun 2018. Di Lampau kak. Dan ini dia tahun 2019. Dan itu offline juga. Dan sama kak. Ini dengan sabuk. Tidak diukur sabuk. Tetapi kalau lomba berantem ini. Dia diukur dengan tinggi badan dan berat badan. Sesuai tinggi dan berat badan kita. Bukan sesuai dengan sabuk. Begitu kak. Bisa dilanjutkan kak. Nah, yang ini. Kebetulan saya juara satu. Speedcasing senior. Kalau di Tekundu itu. Dia sesuai umur kak. Kalau masih di umurnya 10 tahun. Dia masuk. Masih anak kecil. Kalau yang udah agak 15 tahun ke atas. Itu dia junior. Kalau yang udah 20 tahun ke atas. Dia termasuk dalam senior. Dan kebetulan umur saya 21 tahun. Kemarin 2012. Berarti masih 20-an. Berarti saya udah masuk kategori senior ya kak. Ini kebetulan karena lagi COVID. Jadi saya online kak. Maka video gitu. Dan ada waktunya gitu. Ada ketentuan untuk tendangan apa. Tendangan apa. Ini saya juara satu. Karena kan waktunya cuma satu menit. Dan itu banyak-banyak tendangan. Dan kalau misalkan kita bisa nendang ke arah kepala. Itu poinnya tiga. Kalau muter kepala. Poinnya lima. Enam. Yang lainnya nanti. Yang kayak badan itu dua. Dan kalau yang kebawah itu. Di bawah badan. Bisa dihitung. Atau bisa dihitung dengan satu poin angkanya. Bisa selanjutnya kak. Ini kebetulan juga pas lagi COVID. Dan ini saya dapat juara dua pada tahun 2022 tanggal 13 sampai 15 Mei. Ini dilaksanakan oleh The Health Indonesia Open National Virtual Taekwondo Championship. Dan juara dua Speedkitting Senior Putih. Selanjutnya kak. Ini yang internasional kemarin ini juga sama. Masih tetap di Zoom atau lewat video gitu kak. Dia karena masih COVID juga. Jadi disini yang mengadakan SNU DTM Taekwondo Virtual International Championship pada tanggal 1 sampai 5 April 2022. Dan ini saya mendapatkan juara dua. Dan yang terakhir ini diadakan oleh Myanmar Open International Taekwondo Online Championship pada tanggal 15 sampai 18 April 2022. Ini saya juara dua. Dan nanti videonya bisa saya share nanti ya kak terakhir. Sudah. Ini cukup kak pemaparan dari saya gitu kak. Terima kasih kepada kak Denti yang sudah mematakan materinya atau ilmu-ilmu yang telah dibagikan terkait tentang atlete kondo ya kak. Nah disini ini sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman dipersilakan untuk menanyakan pertanyaannya kepada kak Denti. Boleh di resen atau di kolom chat juga. Saya persilakan. Ya dipersilakan kepada atas teman-teman Adi, Bina dan Eka. Dipersilakan. Baik kak Denti. Apakah suara saya bisa didengar kawan-kawan? Bisa-bisa. Pertanyaan saya itu apa sih pertandingan mana yang paling berkesan menurut kak Denti dan kenapa? Bagaimana kak? Kurang jelas suaranya kak? Pertandingan apa dan di mana yang paling berkesan menurut kak Denti dan mengapa pertandingan tersebut bisa menjadi paling berkesan gitu kak? Mohon maaf kak. Sebenarnya kan saya lagi di luar. Bisa kakak tulis di chatnya kak? Biar agak jelas. Maaf ya kak sebelumnya. Untuk pertanyaannya kak Denti, pertandingan yang paling berkesan alasannya apa? Oh iya kak. Terima kasih ya kak. Gila sendiri saya jawab. Pertandingan yang paling berkesan menurut saya yaitu pas. Sebenarnya semuanya berkesan sih kak. Meskipun online atau offline. Kalau yang online ini dia sangat berkesannya karena internasional kan kak? Jadi orang-orangnya itu juga mungkin ada Filipina. Terus ada meskipun dari Indonesia juga banyak seperti UPI, UGM, Taekwondo dari cabang-cabang universitas lain gitu kan kak. Terus ada dari Filipina, Thailand, bisa dari Korea atau yang mana juga gitu kak. Tapi kalau yang untuk online ini dia tantangannya yaitu selain dari orang-orangnya dari luar negeri itu juga, kita juga harus ada kak. Jadi dari sini kalau yang online ini kan dia lewat video kak. Jadi selama satu menit itu mampu melampuni berapa tendangan. Dan itu tendangan apa saja. Atau kepala, atau berputar kepala, atau di badan, atau berputar di badan. Sedangkan kalau yang offline, dia memang benar-benar kan kak. Dia kayak misalkan bertandingnya memang ketemu dengan lawannya gitu kan kak. Jadi itu yang membuat aku yang paling bersuka dan sangat-sangat berkesan yaitu kalau offline. Karena dia sama-sama ketemu dengan lawan dan kita bisa tahu taktik mana yang diandungin nama lawan. dan bagaimana kita menghindari begitu. Baik, terima kasih kak Denti. Untuk kak Mila, apakah... Sudah cukup jelas kak Adil dan kak Denti. Baik, terima kasih teman-teman bisa dipertanyakan juga terkait hal-hal tentang atletek kondo ya. Kayaknya ini seru banget nih pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kak Denti, apakah suara saya terdengar dengan jelas kak? Iya kak, terdengar. Oke, baik. Nah, di sini kan kak Denti itu memiliki karir sebagai atlet kondo ini kak. Nah, saya mau tanya kak. Sebelum menjadi atlet itu kan ada beberapa tahapan juga kak. Tahapan misalnya itu seperti latihan atau seperti perguruan gitu ya kak. Nah, saya mau tanya ini kak. Dalam proses kakak menuju menjadi atlet itu apakah kakak memiliki sebuah... Prosesnya itu bagaimana kak? Apakah kakak itu pernah kesusahan atau enggak? Apakah itu... Dan kan setiap proses itu kan pasti ada lelahnya juga kan ya. Nah, untuk mengatasi kelelahannya kakak itu bagaimana kak? Dan motivasinya kakak untuk selalu bersahat sampai sesukses ini. Seperti itu kak yang saya tanya. Baik kak, saya jawab ya kak. Jadi ini sebelumnya saya bercerita sedikit mengenai tentang saya bagaimana awal saya mengikuti taekwondo. Jadi sebelumnya saya mengikuti taekwondo itu kelas 8 SMP. Dan itu saya tidak ada niatan. Tetapi dari paman saya bilang bela diri itu perlu untuk seorang wanita. Karena kita tidak tahu kan wanita ini kan ya enggak mungkin diem di rumah kan kak. Langsung bisa kerja atau sekolah atau sekolah jauh dari orang tua kan kak. Makanya kita perlu bakat untuk bela diri menjaga diri kita sendiri ya kakak. Oleh karena itu dari awal saya mungkin apa sih ikuti taekwondo itu untuk apa. Tapi karena dipaksa yaudah lama-lama terbiasa gitu kak. Nah untuk dari sebelum sampai sekarang ini saya yang apa ya kak. Kayak motivasi yang pertama mendukung itu ialah orang tua kak. Karena kalau bukan orang tua dari awal yang mengajak. Mungkin saya juga bakalan sampai sedikit segini kak. Ada perjuangan saya sedikit segini. Nah untuk latihan tiap hari itu dia kalau untuk mau ada lomba saja kak. Kalau enggak ada lomba bisa latihnya seminggu tiga kali. Dan kalau ada lomba itu bisa seminggu setiap hari bisa dua kali kak. Dari pagi sampai sore. Dan itu latihannya bisa fisik yang memang berat. Yang lari bisa 10 menit 20 menit tanpa berhenti. Tanpa minum. Terus bisa push up. Bisa short jump. Atau yang lainnya yang membuat fisik kita menambah gitu kan. Terus selama saya berlatih atau sedang lari gitu tidak boleh minumkan kak. Itu biar menahan daya tahan kita sama pernafasan kita kuat kak. Karena di dalam pertandingan tekundur itu dia memakai menit kak. Dalam satu babak. Dia bisa dua menit atau tiga menit. Dan saat itu baru ada istirahat. Dan selanjutnya sedikit sikil kak. Dan hal momen-momen yang agak sulit dilakukan pas sekundur itu. Kalau udah terakhir-terakhir kak. Karena terakhir itu kita disuruh split kak. Kalau perempuan sama cowok sama aja. Karena kita disuruh splitnya harus lebar. Harus kayak gini kak kakinya. Itu kan membuat kalau cewek kan agak lumayan sakit kak sama cowok. Kalau emang belum pernah split paha di bagian paha bawah sama atas. Jadi itu sama sabem. Kalau di tekundur itu nama gurunya sabem kak. Nama panggilannya. Jadi dipojokin ke tembok kak. Jadi kita tuh kayak kaki kita tuh pojok ke tembok gitu kak. Jadi gak akan bau kita didorong. Biar ini kaki kita rapat gitu kak. Kalau gak ada tembok. Bisa dipegang oleh kawan-kawan kita di kanan, kiri, sama tengah. Jadi biar gimana caranya kaki kita bisa lebar seperti ini kak. Itu sih menurut aku yang momen-momen yang emang agak sulit. Dan memotivasi itu yang paling orang tua. Itu paling hal yang utama. Terus yang kedua. Karena kita yang udah pernah dapet juara. Itu kan jadi motivasi lagi kan kak. Kalau dapet juara meskipun dapet juara tiga. Setidaknya dapet juara kan kak. Nah itu membuat hal kita yang akhirnya kita harus bisa juara satu. Atau juara dua. Naiklah jangan juara tiga terus gitu kan kak. Itu memotivasi. Dan selain itu juga saya pernah dalam satu kali main itu main sampai sepuluh menit. Dan sepuluh menit itu hal yang cukup lama ya kak kalau di dalam pertandingan itu. Karena kita kan gak pernah diem kan kak. Pasti kayak loncat-loncat gitu untuk movingnya. Jadi itu bisa memotivasi waktu yang cukup lama kalau orang yang gak pernah latihan gitu kan kak. Jadi pas itu saya pernah belum nyampe sepuluh menit. Karena kawan saya juga udah ko. Jadi kami berdua sama-sama pingsan disitu. Karena udah kehabisan nafas dan udara itu kayak udah gak ada gitu kak. Jadi itu momen menurut saya momen yang wah begitu kak. Dan saya juga pernah ini saya. Kan seharusnya bagian muka ini tidak boleh ditendang. Seharusnya kan dia kan masih pun pakai helm. Dan boleh ditendang kan ini sama belakang. Tetapi pada saat itu lawan saya menendang ini saya. Dan memakai pucuk kaki. Kalau pucuk kaki ini kan kerasa banget kan kak sakitnya. Jadi pas saat itu saya disuruh sabun saya berhenti. Karena saya langsung jatuh kak. Karena ini saya ditendang. Dan bengkak itu sampai segini kak. Karena ya mungkin keras juga ditendangnya kan kak. Itu langsung saya pingsan dan bengkak. Soalnya itu ada juga kaki saya yang pas pegantian sabuk. Kalau di sini nama tekwondo itu UKT. Ujian kenaikan tingkat. Jadi ujian kenaikan tingkat sabuk yang saya dipaparin. Sebelumnya materi tadi. Ada 11 materi. 11 sabuk. Jadi setiap 3 bulan sekali itu ganti sabuk kak. Saya lupa sih kak saya ganti sabuk pada tahap keberapa. Yang saya ingat. Cuman pas itu saya disuruh sama-sama berantem. Sama lawan saya untuk ganti sabuk. Dan itu kaki saya keceklik kak. Dan uratnya itu urat yang dari sini pindah ke sini. Jadi bengkak ada sebulan lebih itu dan diurut. Turat tulangnya gitu kak. Tulangnya mereset. Karena mungkin salah tendangan dari lawan atau bagaimana. Itu sih menurut saya hal-hal yang agak berkesan banget. Sama motivasi-motivasi yang diberikan. Baik, terima kasih kak Denti. Bagaimana kak Ardi apakah sudah puas atau ada pertanyaan lagi? Sebelumnya terima kasih kak Denti atas jawabannya. Jadi untuk motivasi yang pertama itu. Pasti orang tua dulu ya kak. Yang paling penting itu resti orang tua. Dan ini kak, saya juga pernah sih kak ikut takwannya juga. Itu memang paling sakit itu saat kita latihan itu saat split itu kak. Yang di kak Denti bicarakan tadi. Yang di tembok terus kak. Terus didorong bahunya sambil dipegang kiri kanan. Dan tengah didorong itu emang kalau pengalaman dari saya itu emang benar-benar sakit. Dan ya hampir nangis juga sih kak. Terima kasih kak Denti. Baik, terima kasih kak Ardi. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dari aku dulu ya kak Denti. Dari ini apa namanya? Tekondo ini apakah ada kategori-kategori? Misalnya tadi kak Denti sudah membagikan kategorinya. Seperti kayak berantem-berantem itu namanya apa. Terus ada seni-seninya. Seni itu apa sih? Masihnya bisa dijelasin lagi gak? Kayak emang kalau berantem itu harus disesuai sama ukuran tinggi badan sama berat badannya. Gitu sih. Kategorinya lebih. Kategori kan ada tiga kan kak. Pertama Pomsa, Kupa, sama Kirogi. Yang Pomsa ini dia jurus-jurusnya kak kayak TG1. Nah TG1 ini khusus untuk di sabuk putih kalau mau ujian kenaikan tingkat. Terus TG2. TG2 ini mau sabuk putih naik ke sabuk kuning. Dan seterusnya. TG3, TG4, dan seterusnya kak. Kalau Pupai itu dia cara kita untuk mengucapkan benda-benda seperti genteng atau papan yang khusus untuk bela diri gitu kak. Nanti kalau bisa kakak kaget tolong cek dia. Itu aja ya kak video saya. Nanti saya coba anuin ya kak. Terus yang ketiga itu ada cirurgi. Ya cirurgi itu yang itu kak yang berantem-berantem itu. Kan ada juga pas itu saya berbagi cerita sedikit. Ada para sabuk yang datang pas ingin lomba dan melihat lawannya itu tidak stabil dengan anak muridnya. Yang satu ini gendut. Yang satu ini agak kurus. Tapi ya itu kadang di dalam pertanyaannya juga kalau udah kayak begini. Kalau emang selisihnya cuma sedikit. Tidak dipermasalahkan. Tapi kalau selisihnya udah agak banyak. Seperti tinggi badan. Itu akan jadi masalah. Karena untuk nendang aja susah. Untuk payah untuk nendang kepala gitu kak. Kalau masalah sabuk itu tidak ada masalah. Jika mau dia berat badannya 40-40 dan tingginya 120-120 atau 150 gitu. Dan sabuk putih dan sabuk hitam. Tidak masalah. Yang penting itu stabil kak. Berat badan dan tinggi badannya gitu kak. Terima kasih. Oke, Kak Denti. Aku mau nanya lagi. Terkait jurus-jurus ini. Apakah bergantung pada perguruan-perguruan-perguruan-perguruan? Ya, misalkan. Aku pernah kayak ikutan karate. Kalau karate kan kayak. Kalau seni tuh di dalam pertandingan. Ya, ini dalam pertandingan. Kayak perguruan A. Mengulakan jurusannya sesuai dari perguruan A. Perguruan B sesuai perguruan B gitu sih. Apakah ada juga dari taekwondo apa harus sesuai dalam satu jurusan itu gitu? Ya, Kak. Saya jawab ya, Kak. Kalau untuk jurus-jurusnya itu tergantung kita sih, Kak. Jadi awal dari masuk taekwondo ditanya sama sabuknya. Sama guru taekwondonya. Kamu pilih yang berantem-berantem? Atau pilih jurus? Kalau QPA ini jarang sih, Kak. Dipakainya. Karena QPA ini kalau untuk lomba atau ada atraksi. Ini kan khusus untuk atraksi. Kalau pemeriksa benda seperti itu kan, Kak. Jadi kalau dipakai lomba itu antara POMSE yang jurus-jurus atau yang kedua itu QURUGI berantem. Jadi ketika anak tersebut sudah memilih QURUGI atau POMSE, maka dia akan mendalami jurus-jurus tersebut. Itu, Kak. Untuk yang berantem-berantem, kita itu maksudnya taekwondo harus lebih kewajib tendangan saja. Apa bisa kita pukulang? Bisa pukulang dari satu poin, apa kita harus tendangan saja? Dari bawah, tengah, sampai hingga kepala. Kepala bagian samping dan belakang. Boleh nggak? Maksudnya pukulang saja gitu. Kalau untuk pukulang boleh, tidak? Bagaimana, Kak? Nggak pukulang terdengar? Kan di taekwondo ini sering melakukan tendangan. Untuk pukulang ini diperbolehkan atau tidak, ya? Boleh-boleh saja, Kak, yang tidak. Kan sebenarnya alat kemaluan kan tidak boleh ditendang, ya, Kak. Tapi kebanyakan orang, entah kenapa, ya, Kak. Orang-orang kalau sudah di ronde terakhir, entah itu cowok atau cewek, malah berpusat menendang kemaluan, kan, Kak. Karena menurut mereka kalau menendang kemaluan itu akan menyelesaikan pertandingan dan mereka akan menang. Tapi kan di sisi lain, kalau itu memang parah dan tidak bisa itu, ya, tetap yang kalah, yang ditendang ini akan mendapatkan kemenangan. Karena itu kan hal yang tidak diperbolehkan untuk menendang. Sebelumnya, untuk menikuti kegiatan ini memang kami sudah ada perjanjian. Jika ada cedera atau buka atau sebagainya, itu sudah menjadi hak tanggung jawab di kita sendiri. Bukan dari yang mengadakan lomba tersebut. Jadi sebenarnya mau menendang apa saja boleh. Tapi ya, kalau untuk alat kemaluan itu yang tidak boleh, tapi tetap dipertandingkan akan ditendang sama orang, gitu, Kak. Baik, terima kasih. Kan ini diperwajibkan tendangan, ya. Kalau dipukulan itu boleh nggak? Maksudnya untuk pukulan kebadan, gitu? Kalau untuk pukulan itu boleh, tapi kalau biar dia nggak ngekep kita, kita kan ada, kan, Kak. Kalau habis nendang, dia langsung ngekep gini, biar kita nggak kabur. Ini ada salah satu, tapi jangan sampai kalau kita ketawan mukul. Kalau ketawan mukul gini, ketawan dari yang juri-jurinya, bakalan kita kena pelanggaran. Tapi bagaimana cara kita lah, biar kita nggak dikekep sama orang lawan kita tersebut. Jadi kita cepat-cepat menjuri, agak jauhan dari kita. Atau didorong tanpa sekuat tahun dari juri-juri. Tapi dorongnya itu tanpa, apa ya, Kak, jangan sampai juri itu tahu. Kalau juri tahu, berarti itu pelanggaran juga. Kalau pelanggaran, di sana, di Sekundu itu, kalau tahun kemarin itu cuma tiga. Tiga pelanggaran. Lebih dari tiga ini udah kalah, gitu, Kak. Meskipun poin dia banyak. Dan kalau di Sekundu ini, dia kan ada matras, kan, Kak. Tempat pertandingan. Nah, di tempat pertandingan tersebut, meskipun dia nendang dia, tapi dia yang jatuh, dia juga dapat pelanggaran, gitu, Kak. Jadi, meskipun dia menang banyak, tapi kalau dia sering jatuh, membuat pelanggaran, dan dia tetap kalah, gitu, Kak. Ada patak-pataknya juga, Kak. Oh, berarti kalau untuk pukulan ini, berarti tidak ada poin, ya? Maksudnya untuk menghindar dari lawan aja. Apa sih, Pak, tangkapan gitu, ya? Kadang bisa dianggap poin cuma satu, kadang nol juga, Kak. Tergantung dari juri, penglihatan juri-juri. Karena kan kita harus mukulnya cepat. Kalau mukulnya kelihatan dari orang-orang, berarti itu mengandungi pelanggaran, gitu, Kak. Meskipun itu mukul ataupun mendorong. Berarti kayak cuma speed aja, ya? Maksudnya, gitu. Tapi nggak kayak kalau silatkan harus beneran banget, ya? Nggak boleh terlalu kontrol. Oke, oke. Oke, oke. Terima kasih, Kak Denti. Mungkin dari yang lain? Oh, ya. Silahkan, Kak Nabil. Baik, Kak, saya izin bertanya. Apakah tekondo di Indonesia itu tingkatan sabuknya itu sama-sama. Soalnya kan kalau misal perguruan-perguruan-perguruan-perguruan-perguruan-perguruan-perguruan-perguruan-perguruan itu kan tingkatan sabuknya kan beda-beda, gitu. Kak, mohon maaf, kurang jelas. Bisa diulangin atau nggak? Tulis di chat aja, Kak, di kolom chat. Baik, Kak. Apa suara saya sudah jelas? Kecil, tapi, Kak, suaranya, Kak. Oke, oke, oke. Oke, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, Kak, sama saja. Semuanya juga sama. Mungkin hanya nama dojang-dojangnya. Kalau dojang ini artinya tuh kayak nama tempatnya Kak Misalkan kita sekolah di SD Negeri 1 Raja Basah Terus SD Negeri 1 Wajepadang Dan kalau di Cikundri itu dia namanya dojang Kebetulan saya dari dojang milis Lampung Timur Dan di Lampung Timur itu memiliki beberapa nama dojang Tergantung dari para sabung-sabungnya Kalau untuk sabuk sama saja Kak Mungkin hanya berbeda di label sabuknya Mungkin ada yang ditambah nama dojangnya Atau memang polos dari cuman bacaan Taekwondo begitu saja Kak Oh gitu, ya Kak, baik Kak, terima kasih Baik, terima kasih Kak Nabil Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan juga? Oh ya, silapkan Kak Nabil Baik, saya isin bertanya lagi Apakah ada teknik dasar yang membedakan antara Taekwondo dengan pencahsat? Soalnya kan saya kan dulu pernah mengikuti kayak pencahsat gitu Nah, itu kan ada tek-tek-tek dasar kayak kukulan, pendangan, guntingan, bantingan, dan lain-lain gitu Apakah ada ya Kak? Kalau menurut saya teknik dasar itu semua bela diri pasti sama ya kan Kak Cuman seperti kayak nama-namanya aja yang beda Karena kami kan dari Korea Jadi nama-nama juga beda-beda gitu Kak Misalkan kalau kepala Kurang tahu sih kalau tempat silat namanya apa Kalau tendangan kepala itu dulunya cagi Ke badan beda Ke bawah juga beda Terus berputar juga beda gitu Kak Namanya pasti kalau serangan itu kan sama aja kayak di silat gitu Tapi cuma nama-nama aja yang buat beda Karena dalam bahasa Korea Oh iya Kak Denti tadi sempat dijawab bahwa teknik ini sama saja Apakah di tek-tek-tek-tek-tek teknik juga ada bantingan? Atau emang kenderaan pukulan aja atau? Oh iya ini sebelum saya bercerita lagi ya Kak Nah, kemarin itu kan saya sudah mengikuti sabuk terakhir, sabuk hitam. Nah, tetapi pas saya sudah berlatih sama sabuk saya dan kawan-kawan adik-adik saya yang lain, karena adik saya ada delapanan yang mengenai sabuk hitam, dan kami berlatih bersama, dan di situ kami baru belajarnya teknik kebantingan. Karena kemarin-kemarin itu belum pernah mungkin karena sabuknya masih rendah ya, Kak. Jadi belum pernah dilajarin dengan sabuk. Tapi sekarang karena sabuk mengenai sabuk hitam, mau jadi guru, jadi dia harus belajar teknik-teknik seperti itu. Dan itu menurut saya ada, tapi jarang kami pakai untuk di pertandingan. Karena pertandingan itu ya kayak tendangan berpusat, tendangan ya maju-mundur, maju-mundur. Kayak gitu sih, Kak. Kalau untuk bantingan itu, dia mungkin untuk pas mau naik sabuk aja dipakainya. Begitu, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Jadi si bantingan ini diperbolehkan hanya pada saat kenaikan sabuk saja. Jadi tidak diperkenankan untuk bertanding. Kalau bertanding ini cuma hanya ukuran plus ini ya, apa tendangan aja ya? Kalau saya kurang tahu jelas, Kak, tidak diperkenankan atau diperkenankan. Tapi selama saya ikut pertandingan dari kelas 2 SMP sampai saat ini, saya tidak pernah melihat, ini meskipun senior, senior cowok atau senior CLI yang membanting itu tidak pernah, Kak. Apa memang tidak kuat atau memang tidak pernah dilakukan juga aku kurang tahu. Tapi memang jarang nggak pernah saya lihat sih, Kak, begitu. Yang pernah jelas mungkin teknik yang kayak nendang, maju-mundur, terus berputar. Begitu sih, Kak. Pinjuan itu kalau tidak pernah dari jurinya. Baik, terima kasih, Kak Ditya. Untuk teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, Kak, jika ingin melihat. Ini kan saya punya video, Pak, saya parade, ekstrakulikuler di sekolah saya. Jika ingin melihat tentang QPA seperti ini, Kak Agil bisa di YouTube saya, Kak, yang di Timarita Sari itu, Kak. Bisa di-share screen gitu. Kalau melihat ada... Untuk linknya sudah di-share ya, Pak Dinti, Kak, aku? Bentar, Kak, bentar, Kak. Tunggu ya, Kak. Sudahkah bisa di-share di WA ya, Kak? Terima kasih. Ini masih parade ya, Kak. Jadi di sini ada beberapa kesalahan juga di pas nendang QPA-nya, Kak. Tapi bisa dilihat aja dulu ya, Kak. Tidak ada suaranya ya, Kak? Apa belum ada ya, Kak? Selamat siang, semuanya sahara! Terjemahan! Di sini kami perwakilan dari Ekson Te Kondo. Jadi ini saya ragu sama kawan-kawan sedang menunjukkan secara kulikuler kami, Te Kondo di SMA Negeri 1 Jepara, SMA saya sendiri di Lampung Timur. Dan itu mengajak adik-adik saya biar bergabung dengan kami di Te Kondo. Ini di sini ada dance dan ada QPA yang menendang-menendang ke bahan. Te Kondo merupakan salah satu cabang seni olahraga bela diri yang berasal dari Korea Selatan. Dalam bahasa Korea, Teh artinya kaki, Won artinya kukulan dengan tanah atau tinju, dan Doh artinya senu. Jadi, Te Kondo adalah seni bela diri yang menggunakan kaki dan tangan sebagai seni bela diri untuk memiliki kandungan pebatan. Te Kondo adalah olahraga bela diri yang juga populer di Indonesia. Yang kedua adalah seni bela diri yang melakukan bayi yang melakukan di dunia, yang juga melakukan dikandungan di Kumbia. Terima kasih. 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 Nah, terima kasih. 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 lagi pernah gak sih waktu saat ingin bertanding melihat kayak lawan saya lebih jauh lebih apa ya lebih kelihatan kayak ada rasa takut ada rasa rasa tidak aman bahwa apa ya namanya lawan kita adalah nasional gitu ini oh jadi aku ada rasa untuk apa ya kurang percaya diri gitu dari kakak pernah gak yang merasakan itu dan gimana caranya gitu ya terima kasih iya kak pasti kalau di setiap lomba itu kan memiliki nomor urut kan kak jadi kalau di tikwondo itu selama 3 urut sebelum dipanggil dan misalkan kita kebagian nomor 3 jadi ini udah mulai nomor 1 di dalam pertandingan jadi kita nomor 1 2, 3 nya harus udah turun ke bawah di matras jadi udah kayak untuk mempersiapkan gitu kan kak jadi buduknya per per tim atau per lawan gitu loh kak jadi ini kita yang duduk ini nomor 1 kan udah main nomor 2 di depan kita kita nomor 3 jadi kita duduk pas sama lawan kita jadi disitu kelihatan kalau misalkan kita masih sabuk hijau dan lawan kita udah sabuk merah jadi disitu yang apa ya kak yang membuat gugup itu di tingkatan sabuk sih kak karena yang kita tahu oh udah sabuk merah nih oh udah sabuk hitam pasti tendangannya atau jurusnya tuh udah lebih oke daripada sabuk yang warna hijau atau kuning seperti itu kak itu juga yang membuat kita seperti don gitu kan kak jadi kayak aduh kebelet ini kebelet itu jadi yang penenangnya tuh cuma air putih sama guru taekwondo sabum dari kita kata sabum yaudah gak apa-apa jangan takut karena kebanyakan juga orang lomba itu sabuknya bohongan kak maksudnya kayak biar-biar dia don duluan nih sebenarnya dia sabuk kuning tapi dia pakai sabuk merah atau sabuk biur strip atau hijau gitu kan kak jadi buat don si lawannya itu juga kan udah menjadi salah satu trik buat dari para sabum buat anak muridnya ini bagaimana cara ngedon lawannya gitu kan kak jadi cara kita biar gak don salah satunya minum air putih dan dukungan dari sabum dan kawan-kawan sekitar yang ada di lapangan tersebut kak baik jadi intinya dari rasa gugupnya terkait dari oh lawan kita udah di atas kita gitu jadi kita butuh support juga dan juga kita lawan rasa takut tersebut percaya diri kita bisa itu ya DKDP ya oke itu aja sih dari aku mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan Kak mohon maaf ini mungkin ada yang bisa ditanyakan kalau tidak soalnya ingin melanjutkan perjalanan kak lagi di luar oh iya dari sesuai waktu sih di jam 17.00 mungkin Kak Denti lagi urgent ya lagi urgent banget ya kenapa kak Kak Denti lagi urgent untuk diburu-buru kak iya soalnya lagi di luar kak ini kebetulan gak lagi di luar oh iya iya gak apa-apa bisa kak oke mungkin itu aja terkait diskusi kita hari ini mungkin sesi selanjutnya itu dokumentasi yang akan dipandu oleh Kak Junop Di ya Kak Junop dipersilakan untuk apa namanya dokumentasi oke baik terima kasih Kak Agil semua partisi aktifkan kameranya 3, 2, 1 gaya-gayanya gaya literasi eh bukan gaya bebas gaya bebas apa disamain aja kayak gaya-gayanya seperti ini oh iya bisa-bisa kak gaya seperti oke 3, 2 lagi ini bebas 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 1, 2 buat gaya-gayanya 1, 2 3 oke terima kasih ya terima kasih ya kak terima kasih kak terima kasih kak Junop yang telah berdokumentasi pada sesi seri bergaya menjadi kilau yang luar biasa ini mungkin saya akan memberikan sedikit link presensi dulu ya kepada teman-teman sebentar baik baik berikut link presensi kita semua hari ini bisa diisi link presensi pada sesi seri berbagi menjadi kilau baik mungkin saya selaku MC dan moderator agen menawar pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf ya ada ini kak mohon maaf untuk sesi selanjutnya ini ada penyampaian kesan-pesan dari kakak Denti baik untuk kak Denti bagaimana kesan terkait kegiatan hari ini kesan dan pesan ya sebelumnya saya berterima kasih ya kak sudah diundang sebagai teras member disini saya juga banyak terima kasih pada kakak-kakak juga semoga apa yang saya curahkan kakak-kakak semua juga bisa menjadi motivasi kakak juga untuk ikut bela diri karena bela diri memang penting juga kan kak selain memang untuk kita mencari ajang prestasi selain juga untuk menjaga diri kita sendiri terutama bagi seorang cewek jadi kalau misalkan kita capek dengan titik tersebut ya jangan berhenti di titik tersebut karena masih ada titik-titik lain yang untuk menjadikan kita kesuksesan karena kita kan sukses itu kan butuh proses yang kak bertahap-tahap jadi jangan berhenti di titik itu tersebut bisa lewat kanan bisa lewat kiri bagaimana caranya kita mencapai kesuksesan gitu kak baik terima kasih kak Denti atas kesan dan pesan pada kegiatan hari ini mungkin oke baik dari kakak Junop kak Junop gimana nih sebagai dokumentasi ada kesan dan pesannya terima kasih kak mungkin kesan dari saya menarik sekali ya tema yang dibahas pada hari ini sangat memotivasi juga khususnya untuk menekuni bidang seni beladiri yang diminati salah satunya itu taekwondo gitu mungkin itu dari saya kak G terima kasih baik terima kasih kak Junop mungkin untuk sesi selanjutnya adalah penuntutan baik saya selaku MC dan moderator pada sesi hari ini saya undur diri kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kakak Denti sudah memberikan materi dan motivasi kita pada sesi hari ini terima kasih kak Denti iya kak selamat bersama wabarakatuh baik kak Denti sudah bisa diselesaikan bisa terima kasih kak Denti iya kak selamat setiap di jalan selamat